Baik, kita coba analogikan ya bagaimana tadi eksperimen pemikiran, tadi itu eksperimen pemikiran ya, eksperimen yang dipikirkan oleh Einstein. Jadi belum dia melakukan percobaan, tapi dia hanya memikirkan bagaimana jika seorang pekerja atau cleaning service sedang membersihkan jendela di latihan 3 dengan menggunakan tangga kemudian tiba-tiba jatuh. Jika pekerja tersebut tidak mengalami yang namanya pengaruh gravitasi, maka pekerja tersebut akan melayang saja di luar. Nah ini ya berbeda dengan apa yang kita pikirkan bahwa ketika pekerja tersebut jatuh, tentu dia akan jatuh ke tanah, sebagaimana buah apel jatuh ke tanah. Karena apa? Karena pengaruh gravitasi. Namun Einstein berpikir yang jauh berbeda dengan apa yang kita pikirkan, dengan apa yang anda pikirkan. Bahwa jika tanpa gravitasi, orang tersebut atau pekerja tersebut tidak akan jatuh ke tanah. Namun dia hanya melayang-layang saja di luar. Nah, saya coba analogikan ya. Jadi tadi itu pemikiran ya, yang disebut dengan thought experiment atau eksperimen pemikiran. Sekarang kita coba ya lakukan bagaimana sebenarnya antigravitasi tersebut jika ada objek di bumi. Nah, jadi ingat, seluruh objek di bumi itu jatuh ke pusat bumi. Namun Einstein berpikir, oh tidak demikian. Ada, ada. Jika ya, tidak mengalami gravitasi, orang tersebut tidak akan jatuh atau objek tersebut tidak akan jatuh menuju ke pusat bumi. Namun dia akan melayang saja ya, di sebuah ruang. Tak kalah, jika kita ke ruang angkasa ya, kita akan melayang-layang saja di sana ya. Nah, ini saya coba analogikan ya. Nah, ini saya mempunyai gayung dengan air mineral ya. Perhatikan ya, nah ini air mineralnya ya, coba perhatikan ada air yang keluar dari air mineral ya. Karena pengaruh gravitasi tentu ya, air akan menuju ke tanah ya, atau secara ilmiah menuju ke pusat-pusat bumi ya. Namun, pernah tidak kita membayangkan bagaimana jika air yang jatuh ini dari air mineral ya. Maaf, maksudnya begini. Jika ya, botol bersamaan dengan air yang keluar ya, itu kita jatuhkan. Jadi, ini ada aqua glass yang ada dibocorkan ya, sehingga mengalir air ya, menuju ke tanah ya. Kemudian, botolnya bersamaan dengan air yang mengalir menuju ke tanah, kita jatuhkan ya. Ini, kita jatuhkan. Nah, pernah tidak Anda berpikir demikian ya, apa yang terjadi dengan air di dalam botol dan air yang mengalir menuju ke tanah? Nah, sekali lagi ya, sekali lagi, ini ada air yang mengalir ya, sudah basah ini lab saya. Kemudian, bersamaan dengan aqua glassnya, ini saya jatuhkan ya. Nah, kalau kita perhatikan gerak lambat, air di dalam aqua glass ya, itu akan melayang kan, atau bergerak ke atas ya kan. Tidak bergerak ke bawah, nah itu apa? Mengapa demikian? Pertanyaannya kan demikian, harusnya, harusnya, nah itu ya. Oke, harusnya, air, jika pengaruh gravitasi besar, air di dalam aqua glass ya, itu akan bergerak ke bawah. Namun, ketika kita jatuhkan, air ya, dalam gerak lambat, itu bisa kita perhatikan ya. Air yang keluar tadi, atau air yang mengalir tadi ya, itu, coba perhatikan ya, gerak lambat, jika video ini bisa dilambatkan, Anda dapat memperhatikan bahwa ya, air yang mengalir, demikian pula air di dalam aqua glass ya, itu seolah-olah ya, tidak lagi mengalir ya. Jadi, kalau kita perhatikan tadi, nih, ada air yang mengalir ya, ada air yang mengalir, kemudian kita jatuhkan, nah, air yang mengalir itu tidak lagi bergerak, atau mengalir menuju ke tanah, tapi seperti tertahan dia. Nah, itulah yang dipikirkan oleh Einstein ya, dimana dia berpikir bahwa jika tanpa gravitasi, orang yang sedang membersihkan lantai, atau membersihkan jendela di lantai tiga ya, itu akan tidak jatuh menuju tanah, namun melayang-layang saja, di sebuah ruang, katakanlah ruang hampa udara, atau ruang angkasa ya. Demikian pula dengan air yang mengalir tadi ya, air yang mengalir, ketika kita jatuhkan bersamaan dengan aqua glass ya, jadi, air yang terlihat mengalir tadi, itu seperti tertahan ya. Nah, seperti itu dianalogikan oleh Einstein. Nah, kemudian ya, berarti ya, bahwa gravitasi itu adalah, bagaimana kalau kita analogikan tadi dengan air yang mengalir, kemudian tertahan. Nah, itu berarti bahwa gravitasi itu bukan lagi sebuah gaya kalau demikian, ya, bukan lagi sebuah gaya ya. Jadi, ketika ini diaplikasikan di ruang angkasa ya, untuk mengamati bagaimana sebenarnya ya, planet-planet ini bisa mengitari matahari ya. Nah, ini ada yang didamakan dengan ruang waktu melengkung, ya. Jadi, di sini ada lagi saya analogikan ya. Katakanlah ya, ini adalah sebuah sebuah ruang, ruang, katakanlah ruang hampa udara ya. Kemudian, bagaimana ya, sebenarnya, planet-planet tersebut tetap bisa mengorbit bumi. Nah, kalau tadi kita analogikan ya, ada gravitasi ya, di mana air tadi mengalir menuju ke tanah, namun ketika kita jatuhkan bersamaan dengan botol aquanya atau aqua glassnya, sepertinya gravitasi tidak lagi berpengaruh di sana. Kita dapat melihat bahwa air ketika dijatuhkan tidak lagi mengalir. Ini ada hubungannya dengan gerak. Berarti gravitasi bukan gaya, tapi ada hubungannya dengan gerak. Nah, bagaimana jika di ruang hampa udara atau ruang yang tasa ya, bagaimana kita menggambarkan ya, planet-planet yang mengorbit matahari. Nah, jika ruangnya itu ya, flat atau datang seperti ini, flat ya. Nah, kita letakkan objek ya, kalau ruangnya flat, kalau ruangnya flat ya, kemudian ada objek ini yang kita letakkan, ya. Nah, kita bisa perhatikan ya, tidak ada pergerakan dari objek tersebut ya. Nah, kita ingin bagaimana ya, ada pergerakan dari objek tersebut, sehingga kita dapat menganalogikan bagaimana planet-planet itu bergerak mengitari matahari atau bagaimana bulan mengelilingi bumi. Nah, jadi kalau ruangnya itu flat, ya, objek diletakkan, itu objeknya tidak bergerak. Nah, itu ya, menurut Einstein, gravitasi bukan seperti itu. Bukan hanya konsep menarik saja, ya. Namun, ruang, ya, yang tidak datang. Jadi, ini ya, kita analogikan ini matahari. Jadi, ini, apel ini adalah matahari, ya. Kemudian, kita letakkan dia dalam ruang. Jadi, ini saya buat, ya. Ada plastik yang menutup bingkai berbentuk bulat, ya. Nah, ini, bingkai, kemudian saya tutup dengan plastik, ya. Nah, kemudian kita letakkan buah apel yang kita analogikan sebagai matahari, ya. Di tengah, ya, di tengah ruang, ya, yang saya buat dari plastik yang menutupi bingkai yang berbentuk bulat, ya. Nah, apa yang terjadi di sini? Tentu, ya, ruangnya itu, ya, tertarik menuju ke dalam, kan. Menuju ke dalam. Nah, ini yang disebut oleh Einstein sebagai ruang melengkung. Jadi, gravitasi itu adalah ruang yang melengkung. Oleh karenanya, karena ruang melengkung objek tertarik menuju ke pusat dari masa yang memiliki nilai lebih besar dibandingkan objek tersebut. Nah, ini, ya. Jadi, saya analogikan seperti itu. Ini dua dimensi, ya. Jadi, analogi dua dimensi dari konsep kelengkungan gravitasi Einstein. Yang selanjutnya dikenal dengan teori relatifitas umum. Nah, jadi, ketika ruangnya melengkung, ya, tidak datar. Kalau datar tadi kan, objek ini tidak bergerak, ya, kan. Kalau ruangnya melengkung, ya, kalau ruangnya melengkung, ya, objek dapat bergerak menuju ke pusat masa, ya. Nah, ini. Coba perhatikan. Nah, objek menuju ke pusat masa atau tertarik menuju ke pusat mata karena, ya, ruang yang melengkung. Nah, ini, ruang yang melengkung. Jadi, kalau ruang yang melengkung, ya, objek akan tertarik menuju ke pusat dari masa tersebut. Nah, seperti itu. Ini gravitasi melurut Einstein atau melurut teori relatifitas umum, ya. Nah, sekarang bagaimana bumi atau planet-planet lain dapat melukubik matahari? Nah, ini ada klereng, ya. Coba kita analogikan bagaimana, ya, planet dapat mengitari matahari. Jadi, buah apel ini sebagai matahari, ya, buah apel sebagai matahari, pusat tata surya. Dan klereng adalah bumi. Bumi, contohnya, salah satu planet yang mengitari matahari, ya. Ini klereng. Kemudian. Nah, perhatikan, ya, ketika, ketika, ketika ruang waktunya melengkung, ya, Panet-panet akan bergerak mengitari matahari, ya. Nah, seperti itu. Jadi, ketika ruang yang melengkung, ya, planet akan bergerak, nah, jatuh itu artinya di tepi tata surya, ya. Ketika ruang yang melengkung, ya, planet akan bergerak mengitari matahari, ya. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini, ya. Nah, ini berada di tepi tata surya. Jadi, kalau ruang yang berhubung, ya, planet dapat bergerak mengelilingi matahari, ya. Nah, ingat. Nah, seperti itu. Kalau ruang yang flag, planet tidak bisa bergerak mengitari matahari, ya. Namun, jika ruang yang melengkung, ya, planet dapat bergerak mengitari matahari. Nah, jika planet ini letaknya berjauhan, ya. Letaknya jauh dari matahari, maka perhatikan, ya. Gerak planet ini di orbit, ya. Ketika dia jauh dari matahari, ketika dia jauh dari matahari, gerak planet menjadi lambat. Namun, ketika dia dekat dengan matahari, gerak planet menjadi lebih cepat, ya. Nah, ketika dia dekat dengan matahari, gerak planet menjadi lebih cepat. Nah, ya. Ketika jauh, gerak planet menjadi lambat. Nah, ketika dia dekat, gerak planet menjadi lebih cepat, ya. Nah, ini artinya sudah berada di tepi tata surya, sehingga planet jatuh, ya. Nah, ketika planet jauh dari matahari, ya. Kita bisa perhatikan, ya. Dia mengorbit dalam gerak yang lambat. Namun, ketika planet dekat dengan matahari, ya. Dekat dengan matahari, Dia mengorbit dengan gerak yang lebih cepat. Nah, jadi, seperti itu yang digamarkan oleh Einstein, bahwa gravitasi adalah ruang yang melengkung. Lengkapnya, ya, ruang waktu yang melengkung. Karena apa? Karena ada masa yang besar yang mengisi ruang di tata surya. Nah, jadi ini dinamakan dengan ruang, ya. Kemudian ada masa dengan energi yang besar, ya. Contohnya seperti matahari, dengan energi yang besar, masa yang besar, ya. Kemudian, inilah mengapa kemudian menciptakan ruang waktu yang melengkung di sekitar matahari. Sehingga planet-planet dapat mengorbit matahari, ya. Nah, jika planetnya letaknya jauh dari matahari, ya. Contohnya bumi, dia akan mengorbit dengan gerak yang lambat. Jika planetnya dekat dengan matahari, contohnya, Rius, ya. Mars, ya. Itu akan bergerak lebih cepat. Atau berotasi. Bukan berotasi. Mengorbit lebih cepat. Nah, ini, ya. Jika planetnya jauh, contohnya, Dia akan mengorbit dalam gerak yang lambat. Inilah mengapa kita dalam satu tahun, ya. Membutuhkan waktu 365 hari untuk mengelilingi matahari. Jadi bumi membutuhkan waktu sebanyak 365 hari untuk mengelilingi matahari. Sementara planet yang dekat dengan matahari, seperti Mercurius, Venus dan Mars membutuhkan waktu yang merisikkan dibandingkan waktu yang dibutuhkan oleh matahari, Mengelilingi, maaf, waktu yang dibutuhkan oleh bumi untuk mengelilingi matahari. Nah, ini. Jadi, menarik, ya. Ini. Konsep gravitasi yang digambarkan oleh Albert Einstein lewat teori relatifitas umum. Jadi, Pernahkah kita membayangkan bahwa fenomena seperti ini kemudian menimbulkan sebuah teori yang mengubah cara pandang kita bagaimana objek bekerja? Di bumi atau di tata surya kita, ya. Nah, kita tentu saat masih kecil sering main kelereng, ya. Jadi, ada lubang. Kemudian kelereng itu kita arahkan ke lubang. Nah, saat kelereng ini, ya. Saat kelereng memasuki lubang, ya. Saat kelereng memasuki lubang, ya. Jadi, kecil kita, waktu kecil kita bermain kelereng, ya, dengan teman-teman. Kemudian kita mengarahkan kelereng ini menuju lubang. Saat masuk ke lubang, tentu kelereng ini akan berputar-putar, ya. Nah, pernahkah kita bayangkan bahwa dari fenomena seperti itu, kemudian lahir penemuan ilmiah, ya. Yang disebut dengan teori relatifitas umum. Nah, jadi konsepnya sederhana sekali, ya. Saya gambarkan lewat plastik, ya. Yang menutupi bingkai bulan. Kemudian, saya letakkan buah apel yang saya analogikan sebagai matahari dengan masa yang besar. Sehingga membentuk kelembungan di sekitar buah apel. Dan, dari sini lah, ya. Karena ruang yang berlumpuh, ya. Jadi, kalau kita letakkan kelereng, tentu kelereng akan bergerak mengitari buah apel. Nah, kalau kelerengnya ini berjauhan dengan buah apel, dia akan bergerak lambat. Sementara kalau dekat dengan buah apel, dia akan bergerak lebih cepat. Artinya, mengobit buah apel dengan lebih cepat, ya. Dibandingkan jika kelerengnya itu berjauhan dengan buah apel. Jadi, ini dapat Anda lakukan di rumah, ya. Nah, sederhana-sederhana, ya. Sebagaimana Anda bermain kelereng sewaktu masih kecil. Jadi, kelereng ini ketika memasuki buah, dia akan bergerak mengitari buah tersebut, ya. Nah, demikian juga relatifitas umum atau gravitasi yang digambarkan oleh Einstein, ya. Jadi, ini sangat-sangat revolutioner sekali, ya. Dalam, ya, mengubah cara pandang kita bagaimana sebenarnya gravitasi itu sendiri. Jadi, Einstein mengatakan bahwa gravitasi itu, ya, hanya gravitasi yang dikemukakan oleh Newton itu hanya menggambarkan kekuatan dari gravitasi. Tapi, tidak menjelaskan bagaimana sebenarnya gravitasi tersebut menarik objek menuju ke pusat dari sebuah objek yang memiliki masa. Nah, jadi, Einstein menggambarkannya demikian, ya, dalam bentuk dua dimensi. Jadi, gravitasi itu, ya, kalau demikian, seperti ini, ini bukan lagi gaya, namun ruang dan, bukan ruang dan waktu, tapi ruang waktu yang berlengkung. Nah, kenapa dihubungkan dengan waktu, ruang waktu? Nah, ingat, ya, kalau menimbulkan kelengkungan seperti ini, jadi, ini menimbulkan kelengkungan, ya, tentu, ya, cahaya, ya, menjadi, bagaimana, rumusnya, V sama dengan S per T, ya. Oke, jadi, ini tadi, ya, bahwa gravitasi tersebut bukan lagi sebuah gaya, tapi ada kaitannya dengan gerak. Inilah mengapa, ya, planet-planet dapat mengorbit matahari, ya. Nah, kemudian, kenapa disebut dengan ruang waktu melengkung, kenapa melibatkan waktu, ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ya, ini, D adalah distance atau jarak berbanding terbalik dengan waktu. Jika jaraknya besar, ingat, ketika jaraknya besar tadi, ya, planet-planet membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengorbit matahari. Artinya, gerak planet menjadi lebih lambat dibandingkan jika planet tersebut berada di dekat matahari, ya, jadi, untuk planet yang berada di dekat matahari, ya, itu dapat mengorbit bumi dalam waktu yang singkat. Sementara untuk planet yang jauh dengan matahari, itu membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengorbit matahari. Nah, demikian juga, ini kan, terkait dengan kecepatan. Jika jaraknya besar, ya, ini butuh waktu yang, jika jaraknya besar, waktunya kecil, ya. Jika jaraknya kecil, waktunya besar di sini, ya. Jadi, ketika jaraknya besar, waktunya kecil. Ketika jaraknya kecil, waktunya besar. Nah, karena gravitasi menimbulkan, ini gravitasi menimbulkan, jika gravitasi menimbulkan ruang waktu yang melengkung, Nah, ini kan ruang waktu yang melengkung, akibatnya, ya, jadi, ini, ya, buah apel yang saya letakkan di plastik ini menimbulkan ruang yang melengkung. Nah, ini. Oleh karenanya, ya, cahaya yang merambat membutuhkan waktu yang lebih lama, ya. Jadi, kalau kita lihat dari rumusan ini, ya, jika jaraknya, ini kan, karena gravitasi menimbulkan ruang yang melengkung, ya. Jadi, antara A dengan B, ini membutuhkan waktu, ya, artinya jaraknya menjadi besar. Jika jaraknya besar, waktunya menjadi lebih kecil. Sementara jika jaraknya kecil, seperti jika ruangnya flat, ya, itu waktunya menjadi besar. Nah, ini, jika kita dekat dengan gravitasi, artinya jika kita berada di dekat bumi atau di permukaan bumi dengan gravitasi yang besar, ya, waktunya menjadi kecil. Nah, sementara jika kita jauh, ya, dengan bumi, ya, sehingga kita tidak lagi mengalami pengaruh gravitasi, waktunya menjadi besar. Akibatnya apa? Ada perbedaan waktu antara orang yang berada di bumi dengan orang yang berada jauh dari bumi, di mana tidak lagi mengalami gravitasi. Akibatnya apa? Waktu di bumi menjadi lebih lambat dibandingkan dengan waktu orang yang berada di ruang angkasa, contohnya. Nah, ketika seorang ini kembali lagi menuju ke bumi, ya, karena waktu di bumi menjadi lebih lambat. Kenapa? Karena median gravitasi yang besar, ya, sementara orang yang berada di ruang angkasa, median gravitasi yang tidak ada lagi, ya, akibatnya, ingat tadi, ya, menimbulkan keuntungan luar, sehingga butuh waktu tadi, kan, antara A dengan B. Jadi, jarak antara A dengan B menjadi lebih besar, ya, dibandingkan jika ruangnya itu adalah flat. Nah, ini A dengan B jika ruangnya melengkung, ya, itu jaraknya menjadi besar, ya, akibatnya, ya, waktunya menjadi kecil. Jika ruangnya flat, ya, jaraknya tidak begitu besar, ya, akibatnya waktunya jadi besar, ya. Nah, ketika kita dekat dengan bumi, ya, median gravitasi besar, waktu menjadi kecil atau lambat. Sementara ketika kita jauh di ruang angkasa, waktu menjadi lebih lambat, ya. Oh, maaf. Ketika kita dekat dengan median gravitasi, waktu menjadi lambat. Ketika kita jauh dari median gravitasi, contohnya di ruang angkasa, waktu menjadi lebih cepat. Nah, ketika kita kembali lagi ke permukaan bumi, kita akan mendapati kembaran kita, ya, yang usianya jauh lebih tua dibandingkan kita yang pergi ke ruang angkasa. Nah, ini, ya. Nah, kemudian konsep ini, ya, kemudian digunakan dalam teknologi satelit untuk menyamakan waktu di bumi, ya. Jadi, ada persamaan-persamaan yang digunakan, sehingga waktu antara satelit yang berada di ruang angkasa dengan waktu di bumi menjadi sama. Kalau tidak, ya, Anda menggunakan GPS, Anda menggunakan, ya, GPS, ya, ketika berkendara, ya, itu waktunya tidak sinkron, ya. Jika tidak dilakukan kalkulasi, nah, inilah, ya. Jadi, ingat, ya, tanpa gravitasi, ya, artinya kita jauh dari median gravitasi, artinya kita jauh dari bumi yang memiliki gravitasi yang besar, ya. Itu waktunya menjadi lebih lambat di bumi dibandingkan jika kita pergi ke ruang angkasa, ya. Jadi, karena apa? Di bumi tadi, itu membentuk ruang yang melengkung, ya. Jadi, jaraknya menjadi lebih besar dibandingkan jika tanpa pengaruh gravitasi, ya. Akibatnya, ya, di bumi itu waktu menjadi lambat. Nah, inilah mengapa? Timbul yang disebut dengan paradoks kembar. Jadi, seorang kembar yang pergi ke ruang angkasa dengan seorang kembar yang tinggal di bumi, dia akan mendapati kembarannya ketika si kembar yang pergi ke ruang angkasa kembali ke bumi. Dia akan mendapati kembarannya yang berusia lebih tua dibandingkan dia. Nah, itulah mengapa kemudian, ya, Einstein menyebut tidak hanya ruang yang melengkung, tapi ruang dan waktu. Jadi, kelengkungan ruang-waktu, ya. Yang terkait dengan gravitasi dan gerak, ya, itu menjadi teori relatifitas umum. Apa itu teori relatifitas umum? Ini adalah ruang waktu melengkung. Kemudian, ini adalah rumusan-rumusannya. Jadi, ini matematika tingkat lanjut, ya, untuk menggambarkan atau mendeskripsikan bagaimana sebenarnya teori relatifitas umum terkait dengan ruang waktu melengkung. Nah, ini ada, suku ini menggambarkan stres di ruang hampa udara. Sementara, suku yang ini, ya, ini merupakan turunan dari hukum universal Newton. Kita bisa lihat di sini ada G, kemudian ada C, kecepatan cahaya. Ini disebut dengan stres objek dalam ruang hampa. Rumusnya disebut dengan ruang waktu melengkung atau dikenal dengan teori relatifitas umum. Nah, jadi, ingat, dalam konsep Einstein, gravitasi ada kaitannya dengan gerak, ya. Jadi, Einstein mengatakan bahwa gravitasi itu bukan lagi gaya. Jadi, F ini bukan lagi gaya, tapi adalah ruang waktu yang melengkung. Ruang waktu yang melengkung, ya. Nah, menarik, kan? Jadi, sebagaimana biasa? Silakan, ya, Anda menulis narasi terkait dengan gravitasi menurut Einstein sebanyak 500 kata, ya. Sebagai bahagian dari pengamatan-pengamatan ilmiah. Tadi, menarik, ya. Pengamatan lewat orang yang membersihkan jendela di lantai 3. Kemudian, bagaimana kalau dia jatuh, ya. Bagaimana kalau tidak ada gravitasi? Apa yang terjadi dengan orang yang membersihkan jendela di lantai 3 yang kemudian jatuh? Nah, itu menarik, ya, pengamatannya. Kemudian, kita munculkan hipotesa, ya. Di bahwa hipotesanya adalah gravitasi bukan lagi gaya. Tapi gravitasi adalah gerak, ya. Ada kaitannya dengan gerak. Nah, ini hipotesis kita. Kemudian, kita coba lakukan eksperimen tadi. Ada air yang mengalir jatuh, ya. Kita amati bagaimana air yang mengalir tadi, ya. Apakah air tersebut tetap mengalir ketika jatuh atau tertahan, ya, kan. Kemudian, ya. Kemudian, kita ajukan tadi juga, ya. Bahwa gravitasi menurut Newton itu hanya kekuatannya saja. Namun, bagaimana menjelaskan gravitasi itu bisa menarik objek, ya. Hingga muncul, ya, teori relatifitas umum yang merupakan ruang waktu melengkung. Bagaimana kita gambarkan ruang waktu melengkung? Nah, seperti ini, ya. Kita gambarkan tadi ada klereng yang bergerak mengitari objek yang memiliki masa yang lebih besar dibandingkan dengan klereng. Kita analogikan ini adalah matahari, ya, sementara klereng adalah planet-planet yang orbit matahari. Kemudian, ya, tentu bagaimana kita gambarkan ruang waktu melengkung ini lewat rumusan matematis. Ya, tentu ini rumusan-rumusan yang sangat kompleks sekali. Bahkan Einstein sendiri, ya, ini menghubungi temannya yang ahli matematik untuk merumuskan ruang waktu melengkung. Dalam teori relatifitas umum terkait dengan gravitasi. Oke, jadi itu ya, pengamatan ilmiah yang dilakukan. Kemudian, pengamatan-pengamatan, tentu ada tahapan-tahapannya yang kita sebut dengan metode-metode ilmiah. Hingga lahir teori relatifitas umum. Gravitasi adalah ruang waktu yang melengkung. Jadi tugas Anda menyusun narasi terkait dengan gravitasi menurut teori Einstein, relatifitas umum. Sebanyak 500 kata. Oke, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.